Direkturat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menangkap ratusan WNA yang diduga melakukan kejahatan cyber di Tabanan Bali. Dari 103 WNA yang diamankan, 14 orang di antaranya merupakan warga negara Taiwan. Direkturat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil membuku ratusan WNA yang diduga melakukan kejahatan cyber melalui operasi Bali Becik di Vila Hati Indah, Desa Kuku, Marga, Tabanan Bali. Operasi berhasil menangkap 103 orang WNA, yang 14 di antaranya warga negara Taiwan. Para WNA ini diduga melakukan kejahatan penipuan online dan skimming lintas negara. Selain diduga melakukan kejahatan cyber, para WNA yang terjaring juga diduga tidak memiliki dokumen dan menyalahgunakan izin keimigrasian. Disini pun masih dalam pengembangan pihak berwajib. Dari Tabanan Bali, Bagus Alit, AYus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!